Intro Gubernur Aceh Nova Irensyah menilai peran dan keikut sertaan masyarakat secara dominan jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya kebekaran hutan dan lahan atau karhutlah di Aceh. Menurutnya, selama ini keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi persoalan tersebut masih minim dibanding peran aparatur negara. Hal itu disampaikan Nova dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah yang digelar secara offline dan online di Polda Aceh selesai 23 Maret 2021. Nova mengatakan, kolaborasi dan komunikasi yang baik antar berbagai unsur di pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi karhutlah secara cepat dan optimal. Gubernur menyebutkan, Aceh memiliki lahan gambut seluas 338 ribu hektare, di mana 150 ribu hektare di antaranya merupakan lahan budidaya yang tersebar di sepanjang pantai barat selatan. Ia mengatakan, daerah tersebut rawam sekali terjadi kebakaran akibat pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, kata gubernur, pihaknya terus mengoptimalkan tugas personil polisi hutan dan pengamanan hutan dalam mendeteksi secara dini terjadinya pembakaran. Dalam kesempatan tersebut, Nova mengapresiasi peran dan keterlibatan semua pihak yang sudah bekerja keras mengontrol dan menanggulangi karhutlah yang selama ini terjadi di Aceh. Pangdam Iskandar Muda Majan TNI Ahmad Marzuki mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden, upaya pencegahan harus diprioritaskan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dioptimalkan jika peran masyarakat bisa lebih besar daripada personil TNI Polri. Sementara itu, Kapolda Aceh Wahyu Widada mengatakan, peran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota sangat penting dalam penanganan masalah tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberi dukungannya melalui pengadaan alat dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.